Aroma sedap masakan memenuhi area lomba memasak dalam Balinese Ristafel Cooking Competition. Para peserta terlihat sibuk menyiapkan berbagai masakan khas Bali, seperti pepes bumbu Bali, sate lilit, lawar, sambal matah, dan menu kreasi dengan bumbu Bali lainnya. Di Balinese Ristafel Cooking Competition ini, peserta ditantang untuk menyajikan berbagai masakan khas Bali dengan bahan-bahan yang telah ditentukan. Pada masakan Bali, bumbu genep atau basa genep merupakan bumbu utama yang terdiri dari berbagai bahan, seperti laos, jahe, kencur, kunyit, dan bumbu lainnya. Sejumlah peserta mengatakan, mencampur berbagai jenis rempah hingga menjadi bahasa genep, menjadi tantangan tersendiri dalam mengkreasikan menu olahan masakan Bali. Masakan khas Bali yang dihidangkan dinilai oleh para dewan juri. Beberapa kriteria yang menjadi penilaian mulai dari persiapan bahan, kreasi, presentasi akhir, dan tentunya soal rasa yang wajib enak. Kami dari pihak juri menginginkan originalitas dari makanan Bali itu sendiri dengan bubu-bubu khasnya. Kemudian tentunya hajin sanitasi juga kita nilai, presentasinya secara menyajikan bagaimana makanan Bali itu bisa disajikan secara menarik, menarik mungkin, karena konsep orang makan kan dari mata, tapi tetap nilai tertinggi adalah rasa. Melalui kompetisi ini, generasi muda sebagai perintis diharapkan mau belajar mengenal bumbu asli Bali dari rumah sendiri. Belajar masakan khas daerah sebelum belajar makanan luar. Ajang ini sekaligus momen semakin membangkitkan keberadaan produk lokal ke ajang internasional. Sinta Pramadewi Kompas Dewata